Nasib Tragis Louis XVI, Kisah Francis, dipenggal oleh rakyatnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Aswir Astaman Channel. Pada video kali ini kita akan melihat nasib Louis XVI Kaisar terakhir monarci Perancis. Menjadi raja maupun kaisar memang sangat menyenangkan. Seorang kaisar bisa berbuat apa saja terhadap rakyatnya dan mereka tunduk dan patuh atas titah kaisar maupun raja. Perkataannya merupakan perintah atau undang-undang yang harus dituruti. Kalau membangkang penjara atau hukuman berat sudah menunggu. Namun ada kalanya juga kaisar bernasib sial. Dikala dia bersenang-senang berpesta ria di istana, sementara rakyatnya menderita kekurangan makanan, maka rakyat yang marah ini berubah menjadi gerakan besar yang tidak bisa dikendalikan, maka akhirnya raja yang penuh keistimewahan itu harus menemui ajalnya secara hina. Inilah yang dialami Kaisar Louis XVI dari Perancis. Louis XVI adalah raja terakhir Perancis yang memerintah ketika monarki digulingkan pada masa revolusi Perancis, tepatnya abad ke-18. Louis yang lahir di Versailles pada 23 Agustus 1754, menikah dengan Marie Antoinette, Kaisar Romawi Suci Fransisi dan Maria Teresa, putri agung Austria pada tahun 1770. Pernikahan itu direncanakan untuk memperbaiki hubungan antar kedua negara yang kala itu tengah memanas. Dikutip dari pikiranrakyat.com, pada tahun 1774, Louis mewarisi tahta dari sang kakek Louis XV yang wafat. Saat itu, usianya baru menginjak 19 tahun. Sejak naik tahta, Louis yang dikenal korup dianggap tidak mampu untuk mengatasi masalah keuangan Perancis yang dilanda krisis sejak pemerintahan sebelumnya. Meski begitu, awalnya dia mendukung upaya-upaya yang dilakukan Kepala Menteri Jacques-West Turgot dan Menteri Keuangan Jacques-West Necker untuk meringankan masalah tersebut. Namun, dukungan Perancis untuk melakukan penjajahan dalam Perang Kemerdekan Amerika justru menyeret negara tersebut ke ambang kebangkrutan. Imbasnya, Torgut pun dipecat karena mendukung langkah tersebut. Di sisi lain, Citra Louis semakin buruk di mata rakyatnya karena memiliki istri yang cembrono, hedon, dan punya banyak skandal percintaan dengan pria lain. Sisi ini pun semakin mendiskreditkan monarki. Untuk mencegah krisis berkepanjangan, pada tahun 1789, Louis XVI membentuk suatu majelis untuk merencanakan kenaikan pajak. Majelis tersebut memproklamirkan dirinya sebagai wakil bangsa dan memiliki hak untuk menentukan masa depan Perancis. Beberapa alasan yang membuat Louis XVI menyebabkan kejatuhan monarki Perancis. Pertama, dia dan istrinya terbiasa mengadakan pesta-pesta yang mewah, mengoleksi perhiasan mahal, dan membuat proyek-proyek fantastis seperti renovasi istana Versailles. Kemudian, Louis menerapkan kebijakan wajib pajak yang tidak adil bagi rakyat jelata. Rakyatnya dikenai-kenaikan pajak yang cukup tinggi, sementara para bangsawan menikmati kemewahan dan dikecualikan dari daftar wajib pajak. Selain itu, Louis yang sudah mewarisi utang besar dari sang kakek, justru memperparah keuangan negaranya dengan melibatkan diri dalam revolusi Amerika. Biaya yang dikeluarkan untuk perang memicu defisit anggaran dan memperbesar utang negara. Ketidakbijaksanaan Louis ini terjadi saat rakyat kelaparan dan harga roti melambung tinggi. Kondisi-kondisi ini membuat rakyat bergerak yang melahirkan revolusi Perancis yang terkenal yang tidak bisa dikendalikan oleh Monarfi, sehingga Morafi itu sendiri menjadi ambruk. Mereka mengejar raja dan keluarganya seperti singa lapar mengejar mangsanya. Pada Juni 1791, Louis XVI dan keluarganya pernah mencoba melarikan diri dari Paris ke Varennes untuk bergabung dengan pasukan kontra revolusi yang setia padanya. Namun, pelarian ini gagal dan mereka diseret kembali ke Paris. Upaya melarikan diri ini pun dianggap sebagai bukti bahwa sang raja tidak mendukung revolusi Perancis dan malah berniat bergabung dengan musuh-musuhnya. Kebencian rakyat pun memuncak. Dia dianggap tidak mampu mewujudkan reformasi yang dipercaya menjadi jalan keluar dari krisis ekonomi saat itu. Louis pun diadili oleh konvensi nasional dan didakwa atas pengkhianatan terhadap negara. Meski ada beberapa suara yang menyerukan pengampunan dan pengasingan untuknya, mayoritas anggota konvensi memilih untuk menghukum mati sang raja. Pada akhirnya, eksekusi mati Louis XVI dengan cara dipancung dengan alat bernama guilotin terjadi pada 21 Januari 1793 di Place de la Revolution di Paris. Peristiwa tersebut menjadi salah satu peristiwa terpenting selama revolusi Perancis. Pada 16 Oktober tahun yang sama, istrinya Marie Antoinette juga dieksekusi oleh rakyatnya sendiri. Nah, itulah akhir riwayat raja yang tadinya sangat mulia. Hidup bermewah-mewah namun akhirnya dipancung dan dihina di muka halayak ramai yang melihatnya dieksekusi dengan suka cita sambil bersorak-sorai bergembira merayakan kemenangan. Aswir Astaman Channel Terima kasih telah berkunjung. Terima kasih telah menonton!